Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya saudara-saudara kita lanjutkan pembelajarannya kita masuk ke dalam bentuk lingkaran persamaan lingkaran ya untuk yang bab yang pertama tarik ganjil dulu nah ini bukan promo ya eh saya juga Pak Jul itu juga suka novel jadi pada zaman kuliah ya Pak Jul itu pernah bermimpi pengen sekolah ke Eropa itu semua karena novel ini sebenarnya ada empat sih karangannya dari Andrea Hirata ya itu nef novelnya sangat ter menginspirasi sekali untuk bagi kalian pelajar ya kalau kalian memang benar-benar punya cita-cita yang tinggi dan berhasrat ingin mengejarnya benar-benar serius untuk mengejarnya mungkin beberapa novel ini Hai bagus untuk kalian baca ya ada empat judulnya ada sang alaskar pelangi sang pemimpi Eden sor dan Maryamah karprof itu tahun 2007 itu sangat booming sekali itu novelnya jadi kalian kalau pengen cari buku yang menginspirasi kalian bisa baca novel-novel itu tadi gitu ya Pak Jul itu ambil ini hanya sebatas untuk mengganjal ini jadi biar enggak turun jadi untuk mengganjal ini aja nah seperti ini Hai kayak kita mulai ya yang pertama persamaan lingkaran yang berpusat 0,0 dan berjari-jari 2,2 ini mudah sekali ya ini pertanya saya rasa ini sebuah pertanyaan hiburan kalau menurut saya ini enggak perlu mikir aja udah langsung ketemu ya karena apa sebagaimana kita ketahui persamaan umum itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya kan berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 akar 2 kuadrat kuadrat berarti x kuadrat berarti 8 selesai kemudian yang kedua persamaan lingkaran yang berpusat 5,4 dan berjari-jari 6 nah itu di lihat pusatnya adalah A, B jadi kalau persamaan umum sebuah lingkaran dengan titik pusat A, B ya itu persamaan umumnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat nah seperti ini maka kita bisa langsung aja kita masukkan X min 5 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat X min 5 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat kuadrat sama dengan 36 selesai Pak Jul tidak akan mencocokkan mengenai masalah ABC nya ya saya Pak Jul hanya langsung menulis bagaimana teknik pengerjaan saja perkara itu ada jawabannya atau tidak itu saya serahkan ke kalian kemudian nomor tiga ini juga sama ya persamaan lingkaran dengan pusat pusatnya ada dan menyinggung sumbu Y nah berarti tekniknya bagaimana tekniknya kita gambar terlebih dahulu ya gambar terlebih dahulu nah seperti ini pusatnya itu min 3 4 katakanlah ini 4 ya berarti kan disini nah menyinggung sumbu Y berarti kan otomatis lingkarannya kayak gini nah seperti ini katakanlah berarti R nya berapa R nya kesini ini 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 berapa satuan ini nah berarti kan tiga iya kan nah berarti kurang lebihnya tiga ini ya bukan kurang lebihnya pasti tiga ya kan jarak antara min tiga sampai dengan sumbu Y ini kan sumbu Y ini sumbu X nah berarti kan R nya tiga berarti R nya sama dengan tiga melalui min tiga koma empat berarti kita bisa menulis persamaan lingkarannya X plus tiga kuadrat ditambah Y min empat kuadrat sama dengan tiga kuadrat X plus tiga kuadrat ditambah Y min empat kuadrat sama dengan sembilan seperti ini ini gak boleh bingung loh ya ini jadi plus karena apa kan X min min tiga kan otomatis jadinya X plus tiga seperti ini jadi jangan sampai suatu hal yang mudah masih kalian tanyakan apalagi udah kelas 12 oke kemudian yang nomor keempat yang nomor keempat titik pusatnya adalah 2 min 1 dan menyinggung sumbu X nah kita lukis dulu 2 min 1 ini 2 ini min 1 ya berarti kan disini nah ini pusatnya nah dia menyinggung sumbu X sumbu X itu ini sumbu yang mendatar nah berarti kan kayak gini berarti ini min 2 ya nah kurang lebihnya seperti 3 ini kan berarti 2 dari 0 kesini ini kan berarti 1 satuan kan nah iya kan nah berarti ini 1 1 ini 3 ya nah kurang lebihnya seperti ini nanti lingkarannya nah dengan R nya adalah 1 R sama dengan 1 pusatnya berapa? pusatnya adalah 2, min 1 2, min 1 pusatnya berarti persamaan lingkarannya adalah X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat atau X min 2 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 selesai gitu kita lanjut ke yang nomor ke 5 pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaan nya sekian nah ini termasuknya hiburan lagi X plus 5 ini tenang saja ya terlalu banyak hiburannya karena nanti seiring dengan berjalannya waktu kalian akan pusing pada waktunya nah berarti ini kita bisa menulis X plus 5 ditambah Y min 6 sama dengan 7 kuadrat kan gitu berarti lingkaran pusat min 5,6 dengan R sama dengan 7 selesai kemudian yang nomor ke 6 ya nomor ke 6 kita lihat disini persamaan lingkarannya berpusat di titik 0,0 dan melalui titik min 3,4 nah melalui min 3 pusatnya di titik 0,0 di titik 0,0 di titik 0,0 berarti kita bisa nah disini titik pusatnya terus melalui min 3,4 ya min 3 katakanlah disini ini min 3 kemudian 4 disini katakanlah nah kita tarik garis nah ini kan sama dengan R ya kan nah R itu diperoleh dari apa R itu diperoleh dari X kuadrat ditambah Y kuadrat nah R sama dengan akar 3 kuadrat min 3 ya mestinya ya ditambah 4 kuadrat R sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 berarti R nya adalah 5 sedangkan pusatnya adalah 0,0 berarti persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 selesai gitu ya nomor 6 selesai kemudian yang nomor ke 7 nah kita lihat persamaan lingkaran yang berpusat di min 2,3 dan melalui titik 1,5 adalah nah berpusat min 2,3 berapa ini berpusat min 2,3 dan melalui titik min 1,5 nah caranya bagaimana caranya kalau kita pengen cara cepat ya pengen cara cepat tinggal dimasukkan aja saja berarti kalau ini kan min 2,3 ya berarti kan mesti nanti cari persamaan lingkaran yang bentuknya X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat nah seperti ini nah permasalahannya kita kan tidak tahu jari-jarinya sebenarnya bisa digambar ya secara geometris tapi daripada kelamaan kita cross-check saja cross-checknya bagaimana cross-checknya kita tinggal dimasukkan min 1,5 ini ke dalam option ABCD ini ya jadi kalau misalkan 1 yang A ya kita cross-check 2 ditambah 1 kan 3 berarti kan 3 kuadrat ditambah 5 kurangi 3 itu 2 2 kuadrat 9 tambah 4 sama dengan 13 cocok coba cross-check yang B kalau mau membuktikan ya kalau teknik memasukkan memasukkan itu sebenarnya ini juga lebih mudah 1 tambah 2 itu kan berarti 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 13 itu tidak sama dengan akar 13 B salah C X-2 1-2 adalah min 1 berarti min 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 1 tambah 64 itu jelas tidak sama dengan 13 yang D coba 1 min 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat 1 tambah 64 ini juga tidak sama dengan akar 13 ini salah ini salah ini salah coba yang E 1 3 kuadrat ya 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 9 ditambah 64 ini juga tidak sama dengan 13 nah terbukti kan lebih mudah memasukkan atau lebih susah menghitung saya rasa mending lebih mudah memasukkan pilihan jawabannya saja itu lebih simple nah itu buat mengantisipasi mana kala kamu rumusnya tidak ingat menggambar juga masih ragu-ragu nah seperti itu tapi yang dimasukkan adalah titiknya bukan pusatnya ya seperti itu kemudian nomor 8 eh nomor 8 ya AB A, B dan R berturut-turut dengan pusat dan jari-jari lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9 A kuadrat ditambah B kuadrat min R nah ini hiburan ya termasuknya hiburan ini soal matematika tapi hiburan semua berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9 itu 3 kuadrat berarti A nya adalah ini A A sama dengan 2 ini B sama dengan 4 kemudian R nya sama dengan 3 nah yang ditanyakan adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi R kuadrat dikurangi AB tinggal kita masukkan berarti 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurangi R nya adalah 3 kuadrat dikurangi A kali B berarti 2 kali 4 nah sama dengan 4 ditambah 16 dikurangi 9 dikurangi 8 nah berarti 20 dikurangi 9 kurangi 8 itu 1 ya nah berarti berapa nih 19 kemudian nomor 9 diketahui lingkaran X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat melalui titik min 2,1 persamaan lingkaran baru yang sepusat dan mempunyai panjang jari-jari 2 kali panjang jari-jari persamaan awal diketahui melalui ini ya nah berarti kita mencari apa kita mencari R nya terlebih dahulu bagaimana cara mencari R nya berarti titiknya ini masukkan saja ke persamaan berarti ini sama saja min 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kurangi 3 kuadrat sama dengan R kuadrat ini 0 ditambah 1 dikurangi 3 itu adalah min 2 min 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya sama dengan R kuadrat otomatis R sama dengan 2 nah R nya sama dengan 2 nah pertanyaannya adalah persamaan lingkaran baru yang sepusat nah karena sepusat karena sepusat ya berarti kan pusatnya berapa pusatnya adalah 2 min 2 koma 3 ya kan min 2 koma 3 nah sedangkan mempunyai panjang jari-jari 2 kali panjang jari-jari persamaan awal berarti R2 itu sama dengan 2 kali R1 R2 sama dengan R1 nya berapa R1 nya 2 2 kali 2 sama dengan 4 nah sekarang tinggal dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran baru persamaan lingkaran baru dengan pusat ini R nya ini ya berarti X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat atau X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 16 selesai ya kemudian yang nomor ke ini 9 ya kemudian yang nomor ke 10 di ketahui yang yang di ketahui lingkaran seperti ini melalui titik min 2,5 pusat lingkaran tersebut adalah nah berarti tinggal dimasukkan saja ini nomor 10 ya berarti X ditambah 4 ditambah Y min B kuadrat sama dengan 8 ini kuadrat nah min 2,5 ini masuk ke dalam sini nah tinggal kita masukkan min 2 plus 4 kuadrat ditambah dengan 5 min B kuadrat sama dengan 8 min 2 ditambah 4 itu adalah 2 2 dikuadratkan adalah 4 4 ditambah 5 min B kuadrat sama dengan 8 5 min B kuadrat sama dengan 8 kurangi 4 sama dengan 4 5 min B ya sama dengan plus minus akar 4 berarti 5 min B sama dengan plus minus 2 peluang 1 5 min B sama dengan 2 maka 5 min 2 sama dengan B 3 sama dengan B kalau yang kedua 5 min B 5 min B sama dengan min 2 5 plus 2 sama dengan B B sama dengan 7 nah berarti kemungkinannya yang ditanya adalah pusat lingkarannya pusat lingkarannya kan berarti eh pusat lingkaran itu kan A, B ya kan berarti A nya sudah ada min 4 min 4, B B nya 3 min 4, 3 atau min 4, 7 seperti itu min 4, 3 atau min 4, 7 nah ini kemungkinannya seperti itu kayak gitu ya saya rasa cukup 10 soal saja pembahasannya nanti kalau panjang lebar malah kalian tidak mau menyimak sampai selesai ya makanya untuk yang kelas 12 ini Pak Jul akan usahakan bahas secara komprehensif tapi yaitu membahasnya sedikit-sedikit dalam artian 10 atau 15 soal biar durasinya itu tidak terlalu panjang gitu ya terima kasih selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh